PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak pernah diarahkan untuk khawatir, takut, dan kita tetap kuat tenang menghadapi persoalan-persoalan ini. Maka pagi ini Yeremia 23 mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya. Ada tiga hal yang kami akan angkat sebagai renungan kita. Yang pertama ialah bagaimana kejahatan gembala-gembala Israel pada saat itu. Yang kedua bagaimana kesetiaan Allah terhadap gembala-gembala yang baik dan juga domba-dombanya. Lalu yang ketiga, Yesus adalah gembala yang baik, itulah tunas daud yang adil. Saudaraku yang kekasih, mungkin pada saat ini, walaupun kita percaya kepada Allah, tetapi tidak sedikit juga mungkin ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Apakah dia orang percaya atau tidak percaya kepada Yesus, tetapi toh masih ada juga melaksanakan yang tidak benar. Itulah yang dikatakan gembala-gembala yang jahat. Pagi ini Allah mengingatkan bahwa kesetiaannya itu tidak akan luntur dan dia setia terhadap kehidupan orang-orang percaya. Setia kepada gembala yang menjalankan tugas panggilan, pendeta, penatua, dan diakan. Dan juga kita sebagai gembala dan sebagai domba juga Allah mengasihi. Sepanjang kita setia kepada gembala-gembala itu. Dan setia kepada yang diajarkan oleh gembala itu, yaitu piraman Tuhan. Maka dari itu saudara, gembala yang baik adalah yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Yaitu Tunas Daud. Yaitu yang adil. Menuntun, membimbing, mengarahkan, dan mengasihi kita. Pagi ini saudara, Yesus sebagai gembala yang baik yang tertera dalam Yohanes 10 itu. Dia mengasihi aku dan saudara. Dia menuntun kehidupan kita. Seperti Masmur 23. Ia menuntun ke air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Jadi oleh karena itu, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh khawatir. Kita tidak boleh sanksi. Kita tidak boleh ragu. Karena ada gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Yang sudah menjanjikan. Aku bersama engkau sampai akhir zaman. Maka tidak ada lagi rasa wajar dan takut bagi kita. Maka hadapilah persoalan-persoalan hidup ini bersama dengan gembala yang baik. Jangan lakukan yang jahat, tapi lakukan yang baik. Kita harus kuat bersama dengan Kristus. Sang gembala yang baik. Juru selamat. Maka kita akan dapat menang bersama Kristus. Mengalahkan COVID-19. Selamat pagi. Selamat melaksanakan aktivitas. Dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar. Kami percaya. Kau akan menguatkan kami. Pagi ini hingga nanti sore. Kami menjalankan aktivitas kami. Berkati kami. Dan sertai kami. Walaupun kami masih harus tinggal di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa.